Selanjutnya kita langsung menuju lantai bursa untuk melihat jalan dan pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Ya, di sana sudah ada Prilia Karvalo dan jurukamera Ade Soeherman. Prilia, bagaimana prediksi analis terhadap perdagangan saham hari ini? Ya, Rune dan Cukup Bersa setelah ditutup menguat pada perdagangan Jumat pekan lalu naik 1,36% ke level 6.105,80. Pada perdagangan hari ini sejumlah analis memprediksi YSK akan terus bergerak ataupun cukup melanjutkan tren penguatan. Analis dari Reliant Securitas memprediksi YSK akan menguat dan bergerak di level 6.080 hingga 6.140. Hal ini senada disampaikan oleh analis dari Adugrah Mega Investama yang juga memprediksikan YSK akan bergerak menguat dengan support di 6.033 hingga 6.100 dan resisten di level 6.154 sampai 6.230. Sembari kita menunggu papan Bursa Efek Indonesia dibuka untuk melihat bagaimana pergerakan YSK di perdagangan hari ini. Saya akan review sedikit untuk perdagangan pada Jumat pekan lalu. Setelah ditutup menguat 1,36% ke level 6.105,80. Tercatat ada 4 indeks sektoral yang menguat lebih dari 2% pada perdagangan pekan lalu. Di antara adalah sektor industri dasar melecet 2,89%, sektor aneka industri menguat 2,46%, sektor manufaktur naik 2,18% dan sektor infrastruktur yang juga naik 2,11%. Sedangkan ada 3 sektor yang menguat lebih dari 1%, di antara adalah sektor barang konsumen naik 1,73%, sektor konstruksi dan properti naik 1,52%, sedangkan sektor tambang yang juga naik 1,01%. Dan hanya sektor perkebunan yang hari ini, ataupun juga pada perdagangan pekan lalu ini turun 1,10%. Kita akan lihat kebapan Bursa Efek Indonesia yang bergerakan YSK di perdagangan hari ini. 3, 2, 1 Ya pada perdagangan hari ini YSK dibuka menguat 0,42%, level 29,7%, setara dengan 29,7% tambah suspoin, level 6.138,97%. Tercatat juga trading volume 35 juta lembar saham, trading value 59,113 juta, dan trading frekuensi 5,711. Memang hal ini sama dengan prediksi sejumlah analis, di mana analis juga memprediksikan bahwa untuk perdagangan hari ini YSK akan melaju di zona hit hijau, ataupun juga melanjutkan tren penguatan pada Jumat pekan lalu. Ya, Prilia, sentimen apa saja yang mempengaruhi pergerakan indeks hari ini, Prilia? Ya di perdagangan hari ini ada diperkaruhi sejumlah sentimen, baik itu datang dari global, maupun juga dari dalam negeri. Kalau kita lihat di perdagangan hari ini masih akan dipengaruhi oleh sejumlah sentimen datang dari global. Kita lihat pertama sentimen perang dagang masih akan menjadi perhatian pasar, di mana pasar akan merefleksikan kesempatan perang dagang pasca pertemuan Tiongkok dengan Amerika Serikat pada Kamis dan Jumat pekan lalu. Di mana Presiden Donald Trump juga mengatakan fase pertama perjanjian perang dagang ini akan ditulis selama tiga pekan ke depan, di mana Tiongkok juga akan membeli produk pertamanya dari Amerika Serikat senilai 40 miliar USD hingga 50 miliar USD. Donald Trump juga mengatakan bahwa deal tersebut mencakup masalah pertukaran mata uang asing dengan Tiongkok dan sebagai kompensasi Amerika Serikat juga sepakat menunda kenaikan tarif yang ditetapkan mulai berlaku pada selasa minggu ini. Dan selain itu terkait dengan sentimen global yang mempengaruhi pergerakan IASK di perdagangan hari ini juga akan dipengaruhi terkait dengan sentimen peningkatan harga komoditas pasca serangan tanker minyak Iran yang memicu kenaikan harga minyak dunia. Sedangkan kalau untuk sentimen dalam negeri sendiri, pasar akan memperhatikan aktivitas ekspor dan impor Indonesia, di mana dari domestik sendiri investor akan mencermati laporan keuangan emiten di kuartal 3 2019 yang akan dirilis. Rudy? Ya, Prilia, saham-saham apa saja yang terlihat aktif diperdagangkan di pagi hari ini, Prilia? Untuk melihat saham-saham yang aktif diperdagangkan di perdagangan hari ini, kita akan kembali melihat ke Papan Bursa Efek Indonesia. Ada 11 saham yang masuk dalam top 5 gainers dan top 5 frekuensi. Untuk top 5 gainers, emiten berkode SLIS di posisi pertama, emiten berkode WICO di posisi kedua, dan emiten berkode INAF di posisi ketiga. Sedangkan kita pindah ke top 5 frekuensi, emiten berkode MNCN di posisi pertama, emiten berkode TLE di posisi kedua, dan emiten berkode MA-MI di posisi ketiga. Kita bisa lihat bahwa dengan saat ini, IASK terus melaju di zona positif, menguat 0,66 persen, atau setara dengan 40,09 basis point ke level 6.146,05. Kita akan lihat bagaimana pergerakan IASK hingga penutupan perdagangan sesi 1 nanti, Rudi. Baik, terima kasih Prilia atas laporannya. Pemirsa Prilia Karvalo dan Juru Kameradi Suherman melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia.